Intro Usai kalah lawan PSIS, pelatih Persita kecewa berat Pelatih kepala Persita Pangerang Widodo Seputro kecewa betul dengan keputusan-keputusan kontroversial Wasid yang merugikan timnya ketika tumbang dari PSIS Semarang Ia pun melakukan sindiran di Instagram Pada laga pekan ke-16 BRI Liga 1 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada selasa 7 Desember 2021 malam itu, Persita kalah 2-3 dari PSIS Usai pertandingan, ex-pelatih Bali United ini curhat di Instagram Dia mengunggah video gol Cardoso yang dianulir oleh Wasid Di caption, dia menulis kata-kata yang sedikit menyindir Kata-kata tersebut bertuliskan ketika kejujuran di kalahkan oleh kepentingan Tulis pemain legendaris Indonesia tersebut Intro PCS disebut anak papa, pendukung tidak terima Kemenangan PSIS Semarang atas Persita Tangerang menuai kontroversi Pasalnya kemenangan yang dihasilkan dinilai sebuah hadiah untuk PSIS Semarang Terlebih satu gol yang masuk ke gawang Jendia Eka Putra dianulir oleh Wasid Hadiah itu dinilai tidak terlepas dari peran CEO klub PSIS Semarang, Yoyok Sukawi Yang menjadi salah satu anggota PSSI dan PLTE ASPRO PSSI Jawa Tengah Netizen pun tak terima dengan tuduhan PSIS menerima hadiah kemenangan Sebab Laskar Mesa Jenar berjuang on fire merebut poin dari Persita Tangerang Pendukung PSIS Semarang itu lantas mengirimkan unek-uneknya ke komisaris klub Junianto Untuk meminta Yoyok Sukawi keluar dari PSSI dan fokus di klub Hal itu supaya PSIS tidak disebut anak papa lagi Menanggapi pesan yang diterimanya itu, Junianto meminta para pendukung PSIS Semarang agar tidak baperan Seharusnya kata Junianto sebagai warga Semarang harus berbangga jika salah satu putra daerah berkipra di kancah nasional Junianto pun kembali mengajak untuk tidak terlalu ambil pusing perihal omongan orang terhadap klub Yang jelas klub akan terus berjuang untuk meraih hasil yang lebih baik di Liga musim ini PT.LIB laporkan pertandingan kontroversial PSIS vs Persita Direktur utama PT.Liga Indonesia Baru atau LIB Ahmad Haidan Lukita mengatakan Kontroversi dalam laga Liga 1 2021 PSIS Semarang vs Persita Tangerang pasti dilaporkan ke PSSI Pertandingan PSIS vs Persita pada pekan ke-16 Liga 1 2021 jadi sorotan Karena gol Persita pada menit ke-83 dianulir Wasit Ruli Ruslin Tambuntina Kejadian ini diprotes keras Widodo Cahyono Putro Dalam tayangan ulang terlihat keeper PSIS Jendia Eka Putra gagal menangkap umpan lambung Pola liar langsung disambar Harrison Cardoso untuk mencetak gol Tapi Wasit menganulir gol tersebut Selepas laga pelatih asal Cilacap tersebut kecewa dan melepas semua kegundahannya Namun ia tetap memberi selamat kepada PSIS Tetapi tetap berharap ada perbaikan dari PSSI terkait kepemimpinan Wasit Terima kasih telah menonton!